Keturunan yang ke-16 Jadi nama-nama leluhur mereka itu hampir habis di dalam pengetahuan yang mereka miliki Karena jauhnya generasi ke-16 dengan generasi-generasi awal Jadi dikatakan Jadi mereka sudah banyak nama-nama yang tidak mereka kenal lagi Mereka juga sudah hampir-hampir tidak mengetahui lagi Siapa-siapa yang dikatakan sebagai orang-orang yang menurunkan mereka Nah apalagi tadi silsilah tidak dituliskan Jadi silsilah hanya disebutkan Sehingga karena faktor memori atau ingatan Maka banyak generasi-generasi yang terbaru Yang termudah biasanya akan melupakan nama-nama yang sudah mereka merasa jauh Dan mereka merasa bahwa yang tua-tua itu tidak lagi dianggap mempunyai hubungan kekerabatan Jadi koleksi nama Jadi koleksi nama, urutan nama itu sudah hampir habis Tentu saja karena tidak ada tradisi literasi yang menulis daftar dari nenek moyangnya itu satu persatu Sehingga karena dulunya hanya diingat dan dihafalkan saja Tetapi kemudian hafalan itu sedikit demi sedikit menjadi hilang Manakala orang tuanya tidak lagi meneruskan ingatan yang mereka miliki kepada keturunannya itu Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh